Harga bahan pokok terbaru di Pasar Korem Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin 3 Juni 2024. Pasar tersebut terletak di Jalan Haji Abdul Silondae, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sultra. Pantauan Tribunusultra.com, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Korem Kendari cukup stabil. Akan tetapi terdapat beberapa bahan pokok diantaranya yang mengalami kenaikan akibat cuaca dan menjelang lebaran Idul Adha 2024. Beberapa bahan pokok tersebut antara lain daun bawang, sayur, sawi hijau, serta bawang putih. Selengkapnya harga bawang-bawangan, cabai, daun bawang hingga ayam potong di Minggu pertama Juli 2024. Bawang merah saat ini dibanderol Rp45.000 per kilogram, sedangkan bawang putih seharga Rp50.000 per kilogram. Seorang pedagang Lenci mengatakan berbeda dengan bawang putih, harga bawang merah terbilang masih stabil. Kemudian untuk lombok besar dan lombok keriting masing-masing dijual dengan harga Rp45.000 per kilogram. Sementara untuk harga cabai rawit di pasar korem kendari saat ini dibanderol Rp65.000 per kilogram. Lalu kacang tanah dijual dengan harga Rp22.000 per liter, kacang berennebon Rp45.000 per liter, dan gemiri Rp55.000 per kilogram. Selanjutnya sayur wortel dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram, begitu pun dengan tomat dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram. Untuk kentang dibanderol Rp30.000 per kilogram, kol Rp20.000 per kilogram, dan sayur kangkung Rp5.000 per ikat. Daun sup seharga Rp5.000 per ikat, jeruk nipis Rp5.000 per kilogram, serta ayam potom jumbo Rp70.000 per ekor. Pedagang lain, Ernie mengucapkan bahan pokok yang mengalami kenaikan adalah sayur sawi dan daun bawang. Menurutnya harga kedua jenis bahan makanan tersebut naik disebabkan hujan yang terus menerus. Saat ini sayur sawi dijual seharga Rp12.000 per ikat, dari harga normal Rp10.000 per ikat. Sedangkan kenaikan harga daun bawang sangat drastis, dari harga normal Rp20.000 per kilogram menjadi Rp95.000 per kilogram. Daun bawang dapat dibeli per ikat dengan harga beli minimal Rp5.000. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia